Cuma disini nih, main game gak pake ribet Download Cicin Club Nih gue terawang Wah gak lama lagi jadian nih kalian nih Amit-amit Ah, itu udah tanda-tanda sayang Tanda apa? Tanda kalau kalian tuh berjodoh Gak jaga Gua, jadian sama si Kion Rasur ini Yoga gua Carap Davin Lo kenapa, Rah? Eh, ah Enggak, gak apa-apa kok Gue tau kok, lo pasti apa-apa. Lo gak suka kan pas anak-anak ngomongin soal Tasya? Kenapa lo bisa mikir kayak gitu? Rara, gue bisa liat dari muka lo. Secara kan kita tuh kenal bukan setahun dua tahun doang. Kita udah kenal lama. Dan gue juga pernah deket sama lo. Jadi gue tau Rara, ketika muka lo lagi seneng, lagi bete, ataupun sedih. Lo cemburu ya sama Tasya. Ya... Gue juga udah gak berhak kan cemburu sama lo, Vin. Tapi, gue ngerasa kalo lo gak suka ketika gue deket sama Tasya, ataupun anak-anak ngomongin soal Tasya. Sebenernya gue cari lo, gue dateng kesini gue pengen... Mas Tini kalo semua baik-baik aja. Ya emang kita kan udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi gue harap sama lo, apapun yang terjadi sama gue, itu gak berpengaruh ke lo. Ke hati lo. Ya, tapi tetep gue pengen hubungan kita baik-baik aja. Sebagai teman. Kayak, gue sama Ani, sama Ocha, sama Riva. Siapa? Dan satu hal lagi, Rafa. Siapapun nanti, yang deket sama kita. Lo deket sama siapa, ataupun gue deket sama siapa. Gue harap kita bisa tetep saling dukung. Ternyata segampang itu ya, Finn. Lo move on dari gue. Ini saat diputuskanأن saya gak ada janji Saman Sophia, bapak. Orang itu semuanya udah jelas. Kita dining jebak, kita dining jebak, bapak. Dia jebak dari mana? Itu batu, itu batu, itu batu. Gak usah apanya alesan kebanyakan. Tidak, tidak ada bonggung, itu batu. Ayo. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa sih? Tunggu, tunggu, tunggu. Apa sih? Lu tuh kenapa sih kalau ngeliat gue tuh kayak ngeliat hantu gitu lo? Main pergi-pergi aja. Eker racun, lo bisa gak sih gak usah halingin jalan gue? Ya keren, gue mau ngomong sama lo algino licik lah, Hendra. Lo mau ngomong sama gue apa? Arini stres cantik, kak. Iya, keren banget, cu. Aku gak. Wah, lo pasti ada niatan mau ngerjain artis sama Maman, kan? Eh, denger ya, lo gak usah ikut campur usahaan gue, ngerti? Eh, gak usah gambar itu, gak usah gambar itu. Nama gue itu, nama tengahnya itu ikut campur. Jadi kalau gue udah ikut campur, lo gak bilang nyalak? Gue lagi males debat sama lo, minggir. Enggak, enggak, enggak. Enggak, gue gak mau minggir sampe lo jawab pertanyaan gue. Lo tuh ngerjain artis sama Maman, kan? Gue gak mau jawab, ngerti gak sih? Minggir gak lo? Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Dan, dan. Aduh, kita abis melihat pemandangan yang seru, sweet banget. Manten bikin baper gimana gitu. Uuuuh. Cikgu, ngapasin gue, sesakit tahu. Kenapa juga sih gue semanggagin lo? Ih, geli banget tau gak? Enggak, boleh tangan sih nolongin orang setengah-setengah. Kan otak lo setengah. Lo tuh yang setengah. Kalian, itu so sweet banget sih gue liat liat, Lian. Oh, it's so cute. Kayak kita dulu ya, yang. Lu? Maksudnya mantan ayam? Iya, kita dulu. Ini gue terawang. Wah, gak lama lagi jadinya nih kalian nih. Ih, amit-amit. Wah. Ah, itu udah tanda-tanda sayang. Tanda apa? Tanda kalo kalian tuh berjodoh. Saka. Iya, kak. Ki. Gue, jadian sama si keong racun ini. Ih, oga gue. Gue, jadian sama orang yang nama tengahnya licik. Ih, oga gue. Eh, keong racun. Lo pikir lo tuh gak licik. Hah? Licikan lo kali. Lih, ngaca licikan lo. Lo yang ngaca lo. Aduh. Bebleblebleu. Ini kan tuh sama-sama licik. Gak boleh berantem. Ini sayang-sayangan aja. Lo? Sayang-sayangan juga gak boleh. Saya harus tunggu lulus dulu. Baru mulai pacar. Ih, oga. Oh. 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 Fix. Berjodoh. Sangat fix. Aduh, gini ya Michelle. Lo tuh bisa gak sih stok jodoh-jodohin gue sama si Aldino licik Mahendra ini? Karena everyone knows di hati gue tuh cuma ada my baby Ricky. Ya udah, kalo mau ambil silahkan. Kecuali kalo berani sama Pak Basuki. Ya gue bisa aja sih ambil nanti kalo udah lulus. Ambil siapa? Aldino. Ya. Hahaha. Gue ambil lo lah. Ih, lo gue ambil lagi. Ya udah deh. Lo gak usah jodoh-jodohin gue sama si Arnie Stres cantik kayak ini. Karena mendingan gue jomlos umur hidup daripada gue harus jadian sama dia. Ya. Gue juga mendingan jomlos umur hidup daripada sama lo Aldino licik Mahendra. Yaudah gue juga gak mau sama lo. Ih, gue juga mau. Udah, udah gak apa-apa. Berantem-berantem dahulu terus bersaing-saing kemudian juga gak mau. Masuk mantana yang. Hahaha. Gak apa-apa. Berpacaran-pacaran dahulu berputus-putus kemudian. Ha, ntar gue ambil. Ah, papale, papale. Hah? Lu udah sama pergi lo. Ih. Lu gak mau ngejar gitu. Kejar dong. Ngapain. Dikejar aja. Enggak enak aja. Cinta dan jodoh terus dikejar. Masih sikit. Musah mulai ya. Enggak. Ntar ngesel. Udah ayo gue temenin. Ayo. 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 Semuanya di luang. Sambar-sambar. Eh, saya gak salah. Saya gak mau. Oh, Pak. Lihat pake mata kepala aja diri. Ayo. Ayo. Pak. Kita tuh mau rekab Rigby sama Michelle, Pak. Yang lagi bodoh. Eh, eh. Dada mungkin orang saya ada di sana. Mas Rigby sama Pak Michelle gak ada. Oh, Pak Tarno. Ini jebakan Pak Tarno. Eh, Sophia, neneng. Mendingan lo jujur ya. Daripada lo dapat masalah dari gue. Aduh, Mamai. Kita mau jujur bagaimana lagi? Kita sudah jelaskan semuanya ke Pak Tarno tadi. Oh. Oh, wait, wait. Sambanya gak main kasar. Enggak. Enggak, Pak. Saya gak main kasar. Tapi saya di fitnah. Saya wajar dong marah, Pak. Eh, lo gak siap fitnah gue ya. Sejak kapan gue ngajak janjian sama lo? Sejak kapan? Eh, Mamai. Siapa juga yang fitnah-fitnah sih? Kita kasih tau yang sebenarnya ke Pak Tarno tuh. Eh, Nenem. Lu jangan diem aja dong. Udah nih, lo ngaku aja. Lo kerja sama Malino kan? Eh, Pak. Itu si Maman teh yang fitnah, Pak. Ih, Nenem mah gak fitnah. Ya, Maman. Ay, kamu teh kalo ngerasa gak ngajakin Nenem janjian. Terus siapa yang nyuruh Nenem ke halaman belakang? Siapa Cik coba jawab? Ya, gak tau. Lo pasti dapet info dari Aldino kan? Jujur lo. Bukan. Orang dari nomor Misterius. Ya, Sofia? Disitu tadi tulis kalo Neneng tadi tunggu di halaman belakang. Terus dibawahnya ada tulisan Street Maman. Gitu. Sama-sama. Gitu. Betta juga dapet chat begitu dari nomor Misterius. Tidak ada namanya sama sekali. Jadi Betta tidak kenal nomornya siapa. Terus dia dibawahnya tuh ada tulisan Ardi. Eh, itu gak ada kok. Gak pernah yang ngirim chatel gitu ya. Mana chatel. Coba sih ini. Betta sudah hapus lah. Betta takut itu nomor. Betta tidak kenal itu nomornya itu. Sama-sama Neneng juga udah ngapus dari handphonenya Neneng. Tidak. 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 Sampean, sama-sampean. Tidak usah banyak ngilang. Semua bukti dan jaksi udah memberatkan jalian. Tidak. Beneran, Pak. Nih, kita datang kesana itu cuma mergokin Michelle sama Rifki yang lagi mojok, Pak. Lagi pacaran. Eh, lu punya videonya kan? Tadi lu rekaman. Mana? Enggak. Dih, kok gak? Kok enggak? Kok enggak? Nah, sekarang udah jelas semuanya. Sekarang sampean-sampean tak usah banyak alasan. Ikut saja ke ruangku. Gua yakin ini semua kerjaan Aldino. Awas aja lo, Al. Ah Mil. Kalau kamu kembali ke OSI. Terus Michelle gimana? Dia tetap di sini kan? Dia akan kuliah di sini kan? Gak usah, Bu. Gak usah. Biar itu jadi urusan Elle. Elle yang urus semuanya, Ibu tenang aja. Tapi please ya, Bu. Jangan kasih tau Om Roy. Soalnya Elle belum siap kasih tau. Mil? Michelle gimana? Dia tetap di sini dan kuliah di sini kan? Di Jakarta kan? Kebetulan aku kemarin sudah sempat kasih ke Rifki brosur kampus-kampus favorit yang ada di sini. Dan aku juga minta dia untuk bagi-bagikan ke temen-temennya termasuk Michelle. Ya aku yakin, pasti kalau Michelle tetap di sini, dia pasti mau satu universitas kuliah bareng sama Rifkina. Kalau Michelle tetap di sini. Aku gak bisa bilang yang sebenarnya sama Mas Roy, karena aku udah janji sama Elle. Mas, kalau masalah itu aku gak bisa ngomong, karena aku harus ngebahas lagi sama Elle. Ya, kalau memang kamu memutuskan untuk kembali ke O.C. dan Michelle tetap ada di sini. Bulenya Michelle pasti kembali ke Jakarta lagi kan? Kamu tuh kenapa sih Mas? Kayaknya kamu ngarep banget ya mawar itu balik lagi ke Jakarta. Enggak, enggak, enggak. Maksud aku bukan begitu, maksud aku kalau lihat sayangnya bulenya Michelle sama Michelle, gak mungkin kan dia membiarkan Michelle untuk tinggal sendirian di rumahnya dia. Iya kan? Kamu tuh kok gugup sama panik kayak gitu sih Mas? Loh, aku gak gugup dan gak panik banget Mas. Mas, gugup juga gak apa-apa. Kok gak ada yang larang? Iya, mas. Kamu kenapa? Mengeledekin aku? Enggak, serius, gak apa-apa. Aku cuma tanya aja. Mas. hmm Emma um em 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 Terima kasih.